Halo selamat pagi pemirsa, kabar dunia kembali menyapa Anda menyajikan informasi dari mancanegara bersama saya Anate Alita, inilah kabar dunia untuk Anda. Pemirsa Perang Jeruk digelar di kota Ifrea, Italia. Perang Jeruk digelar sebagai penutup karnaval Ifrea. Warga kota Galaxidi tumpar ruah ke jalan untuk merayakan tradisi karnaval kundo, Perang Tepung. Ribuan kilogram tepung digunakan untuk memberiakan jalannya karnaval. Pemirsa uji coba empat hari kerja ini sedang dilakukan oleh sembilan perusahaan di kota London, Inggris. Hasilnya karyawan melaporkan tingkat stres dan kelelahan yang lebih rendah serta ada peningkatan produktivitas kerja. Seni Islam atau Mia di kota Doha, Qatar membuka dua galeri permanen yang didedisikan untuk Asia Tenggara. Pembukaan galera ini merupakan bagian dari Tahun Kebudayaan Qatar Indonesia 2023. Bintang sepak bola Argentina Lionel Messi mendapat teror dari kelompok bersenjata di kampung halamannya. Kembali di kabar dunia pemirsa, sebuah tren sedang berkembang di sektor mobil klasik yaitu mengubah mesin bensin tua menjadi mesin bertenaga listrik. Mobil-mobil klasik listrik itu dipamerkan dalam ajang London Classic Car Show. Di astronomi dunia menemukan enam galaksi besar melalui teleskop James Webb. Pemirsa Bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi mendapat teror dari kelompok bersenjata di Argentina. Pemirsa Rusia kembali lancarkan serangan untuk menguasai kota Bahmut, Ukraina. Informasinya, Pemirsa Rusia kembali menggempur kota Zavorizia, Ukraina. Serangan rudal tersebut menghantam berubah susun berlantai lima. Perang di kota Bahmut, Ukraina kembali pecah. Pasukan Rusia berusaha merebut kota Bahmut. Sementara Pemirsa untuk kenyamanan Anda agar terus mendapatkan informasi terkini dari stasiun. Pemirsa informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini. Saya Anathalia Lita, Pak Menteri Diri. Terima kasih. Sampai jumpa.